Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mumpung ada problem ya di Kia Carnival diesel kita yang handlingnya udah mulai keras alias naikannya atos ini saya mau berbagi tips bagaimana cek kondisi shock absorber dalam keadaan masih terpasang di mobil ya jadi kalau mau cek shock absorber itu biasanya saya genjot misalnya ini shock kanan saya genjot seperti ini ya kalau diam mentulnya atau ini ayunannya lebih dari satu kali artinya shock ini sudah bermasalah cuma ini harus terbiasa karena kalau enggak terbiasa ya enggak ketemu perasaannya ya jadi dia ngepair berapa kali enggak ketemu yang ini terlalu keras nah untuk cara yang kedua yang lebih mudah ini dengan melihat kondisi fisik dari shocknya ya jadi tinggal kita pegang aja kalau ada kotor seperti basah oli nah ini hitam ini artinya shock ini sudah bocor nah ini hitam ya ini artinya shock sudah bocor jadi diintip aja kalau sudah bocor kelihatan sebelah sini sebelah sini masih kering sebelah sini kering ya kita bedakan dengan yang sebelah kanan sebelah kanan ini basah basah jadi basah hitam sama kotor karena debu itu beda ya kalau ini nggak hitam cuma kotor nah ini 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 yang depan jadi yang depan yang kanan itu sudah bocor shocknya sekarang yang belakang nah kalau belakang malah lebih kelihatan itu debu yang sudah lengket nah ini yang kanan malah lebih kelihatan lagi nih nah rempes ini sudah bisa dipastikan bocor kalau shock bocor jelas sendlingnya enggak enak jadi dua shock belakang bocor sama shock kanan depan juga bocor cara ngeceknya cuma seperti itu ya secara visual dan itu ya harus diagendakan untuk diganti karena dia nggak bisa ngeredam guncangan jadi shock itu fungsinya dia sedang redam guncangan ya kalau dia kalau per itu gini dia nggak langsung gini seret diredam oleh shock absorber tadi oke ya cara ngeceknya cuma seperti itu jadi ini kita akan planning semoga ada rezeki bisa ganti ini lumayan ini jadi depan dua sekalian sama belakang nggak tahu nanti kita pakai merek apa dan semoga saja bisa mediokan cara penggantiannya ya oke terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati